Bromo, siapa yang gak kenal Bromo? Salah satu objek wisata terkenal di Indonesia Dan sumber daya alam yang luar biasa Jadi dulu sebelum ada beras Makannya memang nasi ini ya Bu ya Ini pengganti beras, salah satu makanan pokok juga Lebahnya terbang-terbang Tapi ini lebah kelanceng Jadi gak nyengat lebahnya Ini madunya manis sekali Sebagai negara yang masuk dalam Ring of Fire Sirkum Pasifik Wilayah Indonesia terdiri atas gunung-gunung api aktif Keberadaan gunung api ini membentuk pola perilaku masyarakat di sekitarnya Tidak terkecuali masyarakat Tengger Bromo Tengger Salah satu di antara jajaran gunung api di Indonesia Yang terbagi menjadi empat kabupaten di wilayah Jawa Timur Ini memang kebiasaan masyarakat suku Tengger Jadi kalau lagi dingin seperti ini Di bawah kaki gunung Nangetin badan minum teh Terus ada bara di sini Udah matang kakinya belum Pak? Belum Belum matang kakinya Memang Bromo sangat penting bagi masyarakat suku Tengger Karena dari segi religinya Masyarakat suku Tengger sendiri Banyak yang menganut agama Hindu Jadi di sana mereka tempat beribadah Ada pura juga di sana Kemudian dari pariwisata juga Bromo Siapa yang gak kenal Bromo? Salah satu objek wisata terkenal di Indonesia Sumber daya alam yang luar Tak ada yang memungkiri Kehangatan dan keramahan masyarakat Dari gunung dengan ketinggian 2.329 meter Di atas permukaan laut ini Yang seolah bersinergi Dengan pesona bentang alamnya Luasnya lautan pasir Serta empat pundan gunung Yang mengitari kaldera lava Bromo Menjadi karakter khas Yang hanya dimiliki oleh Bromo Tak heran jika gunung Bromo Masuk dalam salah satu bagian World Heritage Dan menjadi destinasi wajib Bagi wisatawan asing Maupun domestik Status ekowisata Pada kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini Menjadi alternatif Mata pencarian bagi masyarakat Terutama karena masifnya Wisatawan yang berkunjung Ke komplek Bromo Tengger Kuda yang dulunya Hanya berfungsi sebagai alat Angkut hasil bumi Kini dimanfaatkan masyarakat Tengger Sebagai alat transportasi Bagi para wisatawan Itulah sebabnya Banyak kaum lelaki Tengger Berprofesi sebagai Guide Kuda Biasanya kalau bapak-bapak Sukut Tengger Lagi di kaki gunung Bromo Ngojekin kuda Ibu-ibu kegiatannya seperti ini nih Saya disini lagi bantuin Motongin rumput Nantinya rumput-rumput ini Buat dikasih makan ke kudanya Jadi bapak-bapaknya cari duit Ibu-ibunya Bantuin bapak untuk Cari makanan kuda Mungkin kalau motongin rumput Udah biasa kali ya Tapi Yang luar biasa disini Pemandangannya Saya sih Motongin rumputnya Males-malesan Lebih enak Menikmati pemandangannya Lanjut lagi deh Nanti ibunya marah Falsafa Jawa Tepo Saliro Atau saling berbagi Sangat melekat Bagi masyarakat Tengger Tak ada perbedaan gender Kaum wanita dan kaum prianya Saling mendukung Dan bahu-membahu Dalam kehidupan Sehari-hari mereka Masyarakat Tengger Masyarakat Tengger juga sadar Akan pentingnya Menjaga keseimbangan Antara alam Dan manusia Material pasir Yang tidak bisa Menyimpan air Menjadikan tumbuhan Yang bisa beradaptasi Hidup seperti ini Hanya rumputan Ibu setiap hari Ibu begini apa Seminggu Berapa kali gitu Iya setiap hari Setiap hari Iya Sehari berapa kali bu Tua kali Pagi sore Iya Kalau siang panas ya Panas Kalau gak panas ya Tetap ambil Siang Kalau hujan gitu Tetap ambil Gak ada liburnya Kalau libur kan Gak makan Nanti Ternaknya Ini ambil sebanyak ini Gak cukup Buat simpen 2-3 hari Gitu bu Gak cukup Cuma Sekali Aduh Saya baru Satu kali aja Gitu istirahat lama nih Apalagi ibu Tiap hari Terus seharinya Dua kali Bolak-balik Perjalanan yang Widih Gak tau jauhnya Berapa kilo nih Jauh banget pokoknya Sejarah mencatat Kuda merupakan Hewan peliharaan Yang sangat berperan Dalam kekembangan Kehidupan manusia Sudah berabad-abad lamanya Hubungan interaksi Manusia dengan kuda Difungsikan sebagai Alat transportasi Yang tangguh Di segala medan Inilah pentingnya Peranan kuda Dalam kehidupan Masyarakat Suko Tengger Mulai dari tenaganya Sampai kotorannya pun Ada manfaatnya Sebagian masyarakat Memanfaatkan kotoran kuda Untuk dijadikan pupuk alami Pada lahan pertanian mereka Berbeda dengan Pemanfaatan pupuk kompos Dari kotoran sapi Masyarakat Tengger Tidak mengolah kotoran kuda Menjadi kompos Di balik keberadaan gunung Bromo Yang masih aktif Sisa-sisa abu vulkanik Justru memberikan Kesuburan tanah Perkebunan Bagi masyarakat Tengger Deretan ladang Dengan aneka rupa Tanaman tumbuh subur Di sebagian wilayah Lereng Dan Bukit Bromo Kalau ngomongin soal jagung Atau ngeliat jagung Pasti dipikiran orang-orang tuh Ini makanan yang Indonesia banget Bahkan mungkin ada yang Berpikir bahwa Ini makanan Deso Tapi sebenarnya Jagung itu Sejarahnya awalnya Tanaman dari Amerika Selatan Dan Amerika Tengah Jagung merupakan Makanan pokok Masyarakat di Amerika Nah kalau disini Kita Uh Sebagai pengganti nasi Kalau di Indonesia Di Indonesia sendiri Tanaman ini Biasa dibudidayakan Oleh para petani Di daerah pegunungan Jagung akan tumbuh baik Pada suhu sekitar 25 Sampai 27 derajat Celcius Walaupun Jagungnya Sama sekeluarga Semuanya Tapi Dalamnya beda-beda nih Dan fungsinya Juga beda-beda Kalau yang kecil-kecil Seperti ini Ini masih muda Dibikin sayur ya Bu ya Ini dibikin sayur Kemudian Yang ini Setengah Tua Setengah tua Tuh warnanya Lebih kekuningan Terus ada merah-merahnya Ini bisa buat dibakar Kemudian Yang ini Nanti yang mau kita Olah Yang ini ya Bu ya Buat nasi Yang sudah tua Untuk nasi jagung Semua bagian Mau masih muda Tua Mau kulit Mau batang Ya manfaat Kalau panas-panas Dan apa tuh Hau Ini bisa Capek di ladang Dikupas Ini Seperti ini Terus Ini ada airnya Bisa dimakan Jadi seperti tembu Ya seperti tembu Coba-coba Saya mau coba Saya mau coba Ibunya Coba duluan Rasa apu Iya tapi Nggak manis Ini kan contoh Tapi yang Manis ya Pak Untuk Belek ada Haka ini Pak Kalau ada di ladang Yang tidak membawa air Airnya banyak Ternyata Dan rasanya Kalau yang Enak ya Olahan jagung Bagi masyarakat Tengger Sebagai asupan Karbohidrat Salah satunya Adalah nasi jagung Yang akan Saya buat Kali ini Meski jagung Memiliki kandungan Karbohidrat Yang lebih rendah Ketimbang nasi Namun Kadar proteinnya Justru lebih tinggi Kandungan protein Abadi pada jagung Baik bagi tubuh Bila dibanding Protein hewani Berperan sebagai Sumber kalori Dan asupan lemak Bagi tubuh Dalam cuaca Yang dingin Seperti di bromo Ini ya Bu ya Ini tepung jagung Yang sudah siap Untuk dimasak Jadi nasi empok Biasanya jagung Itu ditumbuk sekali Kemudian Masih dalam potongan Besar-besar Direndam Minimal dua hari Ya Bu ya Minimal dua hari Kemudian ditumbuk lagi Sampai jadi tepung Baru Dimasak Nah Dan masyarakat Biasanya Nyimpannya dalam Untuk rendaman Seperti ini Ini bisa direndam Minimal dua hari Kemudian bisa Disimpan sampai Satu bulan Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Masih bisa Bu Bisa Harus diganti juga Airnya rutin Kalau enggak jadi bau Basi Enggak bisa dipakai Direndam itu fungsinya Biar warnanya jadi Berubah Putih susu Seperti ini Dan teksturnya juga Lebih empuk nih Udah Bu Langsung masukin Bu Matanya Olahan makanan Berbahan dasar Jagung putih ini Biasa disajikan oleh Masyarakat tengger Pada acara adat Maupun peristiwa penting Juga berfungsi Sebagai cadangan makanan Ketika musim kemarau panjang Karena daya simpannya Yang tahan lama Nah ini dia yang namanya Nasi empok Jadi dulu sebelum ada beras Makannya memang nasi ini ya Bu ya Jadi ini pengganti beras Salah satu makanan Pokok juga Ini dia Gelapnya Ini Nanti dulu Udah gak samar pengen nyobain Bu Ini memang fungsi Pawon atau dapur Bagi masyarakat Suka Tengger Sudah seperti ruang tamu Jadi ada tamu datang Diundangnya ke dapur Bisa sambil menghangatkan diri Dan kali ini Saya diseguhkan makanan Ayo makan Saya cobain dulu Pake lauk Teksturnya tuh kayak Kelapa diparut Kayak kelapa parut ya Bu rasanya ya Bu ya Dan rasanya tapi tawar Kayak nasi putih Jadi makannya harus pake lauk Kalau dipake di Lahap Wilayah Bromo Tengger Sumeru Memiliki ekrosistem yang variatif Mulai dari lautan pasir Savona Hingga hutan hujan Yang cukup lebat Keberadaan hutan tropis Di seputar wilayah Gunung Bromo Menjadikan hutan Sebagai alternatif Sumber kehidupan masyarakat Selain ladang pertanian Nah luka kakinya ada di sini nih Banyak Sampai gitu mbak Oh itu Jadi di pohon itu Nah fungsi hutan bagi Masyarakat di sekitarnya Sudah seperti supermarket Jadi mau cari bahan baku Untuk bangunan ada Mau untuk Mengisi perut Seperti kami ini Mencari madu Juga bisa Semuanya sudah disediakan online Ini emang bahaya sih sebenarnya Jalurnya curang Terus bapak di atas Terus bawa lidi Tadi ngeri banget Hampir kena Saya Kalo tertusuk Abis udah Yang mana ya mbak Ini ya Yang putih-putih Kelihatan kan Lebahnya terbang-terbang Tapi ini Lebah Kelenceng Kelenceng Jadi gak Nyengat lebahnya Ini memang karakter Lebah Kelenceng ini Bersarangnya Bukan di luar Dahan-dahan Atau batang pohon Tapi di dalam Batang pohonnya Di dalam Kayu Bisa juga Di dalam Batu ya pak ya Jadi Kalo di batu Lebih susah lagi Sepertinya ini aja Kita udah Susah Bapak Mukulin Pake kapak Saya juga Posisi untuk Nungguinnya Agak-agak sulit Karena kalo mendekat Meski dikenal Tidak menyengat Lebah yang hanya Hidup di daerah Beriklim tropis ini Mempunyai sistem Pertahanan diri Dengan memproduksi Getah propolis Serta menggigit Makhluk hidup Yang mengganggu Keberadaan sarangnya Selain sebagai Media pertahanan Getah propolis Lebah trigona SP Juga berfungsi Sebagai petunjuk Sarang koloni Getah propolis Lebah ini Biasanya terbuat Dari material Getah pohon Dimana mereka Bersarang Kata bapak Anjengat Tapi bapak-bapak Ini hebat loh Walaupun jalur Hutannya udah Susah Muter-muter Saya ngeliatnya Semua pohon Sama aja Dimana sarangnya Ternyata bapak-bapak Dari pagi Itu udah Pas ada matahari Udah bisa lihat ya pak Ngeliat Di pinggir Air terjun Biasanya kalo Lebah minum Bapak-bapak Ikutin tuh pas Lebahnya pulang Jadi tau Sarangnya dimana Lebah klanceng Berbeda dengan Lebah jenis Apis dorsata Yang hanya diambil Madu Serta royal jelly-nya Lebah ini Diburu Karena menghasilkan Produk utama Yaitu madu Serbuk sari Atau bipolen Dan propolis Yang berkhasiat Bagi kesehatan tubuh Cobain pak Ini tepung sarinya Iya tepung sari Enak ya pak ya Buat jamu Bagus nih Buat jamu Iya Sama telur Biasanya madu Kelanceng ini Rasanya juga tergantung Dari Di pohon apa Dia bersarang Kalo ini kebetulan Di pohon gaharu ya pak ya Rasa tepung sarinya Kalo di mulut itu Dexturnya seperti Kuning telur Tapi rasanya tuh Agak manis-manis Asem-asem Pait gitu Nyampur gimana Gitu rasanya Tingkat produksi Bipolen Lebah klanceng Lebih tinggi Daripada Lebah jenis Apis dorsata Karena Lebah trigona Tidak memproduksi Royal jelly Sebagai bahan Pangan larva mereka Melainkan Bipolen Ini madunya Manis Sekali Caranya juga Saya pikir Tadinya Bakal dikeluarin Kemudian diperes Di luar Ternyata Langsung Diperes Di pohon ya pak ya Nanti disaringnya Baru di luar ya pak ya Sifat trigona SP Yang pandai Memilih serbuk sari Bunga jantan Dengan kualitas terbaik Untuk disimpan Sebagai cadangan Makanan Sekaligus Sebagai agen Penyerbukan Tanaman alami Yang paling mumpuni Maka seringkali Lebah trigona SP Menjadi indikator Lestarinya Lingkungan hidung Lebah klanceng ini Memang beda Dengan Apis dorsata Atau lebah yang gede Yang nyengat itu ya pak ya Karena Kalau lebah besar Mereka mencari Makannya juga Bisa jauh Dalam radius Sepuluhan kilometer Tapi kalau lebah klanceng Karena ukurannya kecil Dia mencari makan Cuman dalam radius Kurang lebih Satu kilometer Dan ini Kelihatan nih Dan tadi saya nyobain Madunya itu Berapa banyak Madunya banyak Rasanya manis Itu artinya Ekosistem di sekitar sini Masih sangat terjaga Dan masih sangat baik Masyarakat Tengger Saudar betul Akan pentingnya Menjaga ekosistem Serta keselarasan hubungan Antara manusia Dengan alam Falsafa Hindu Dan Jawa Yang begitu melekat Dalam keseharian hidup Membentuk perilaku Yang lebih bijak Terhadap alam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!